bismillahirrahmanirrahim hard reset konfigurasi mikrotik baik teman-teman ya ini kita fokus ke mikrotik yang disini ini tipenya rb750 ya ini kita akan melakukan hard reset dengan cara menekan tombol reset yang ada di sini dengan menggunakan media kebetulan saya menggunakan pensil aja cukup ya yang penting dia bisa untuk menekan tombol yang ada di dalam sini terus kemudian nanti gini di sini ada lampu power dan lampu USR kalau lampunya cuma satu ya berarti kita fokus ke lampu power nanti dengan cara kita kalau reset ini dalam keadaan mati dulu ya dalam keadaan dia sedang tidak terpasang dengan powernya ya ini powernya terus kemudian nanti kita tekan dulu tekan reset ini dulu sampai ini ya sampai dirasa sudah bunyi klik gitu ya itu artinya sudah tertekan terus kemudian baru powernya dipasang nah sambil dipasang powernya kita perhatikan lampu yang ada di usr ini jadi pertama dia nyala ya pertama tidak kita nyalakan lampu usr ini dia akan nyala ya terus kemudian jika dia sudah mulai berkedip nah itu berarti kita sudah bulik untuk melepaskan tombol reset ini gitu dan setelah itu kita tinggal tunggu proses resetnya dia akan berlangsung dan kemudian kita lihat di winbox nya oke ya kita mulai jadi ini tanpa dipasang dulu nggak apa-apa ya nggak ada lannya juga nggak apa-apa kita tekan ini sampai dirasa ada ada bunyi klik ya nah terus kemudian nanti ini saya pasang powernya dan kemudian kita sama-sama perhatikan yang tombol usr ini kalau dia sudah kedap-kedip itu artinya kita sudah boleh lepas tombol reset ini oke kita pasang sorry jatuh ulangi ya ini tekan pakai tangan kiri terus kemudian ini tekan powernya oke ya dia akan menyala seperti ini kemudian nah sudah bergedip kita lepas nah seperti itu oke 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 kemudian kita pasang kabel lannya untuk melihat di winbox ya seperti ini dan kita fokus ke layar sekarang saya buka dan kita harus refresh dulu yang tampil mikrotik ini ini bukan ya ini mikrotik selain bukan yang kita reset karena kalau kita sudah reset nanti disini harusnya IP address ini 0 04 kali dan kemudian identitinya nih mikrotik tulisannya refresh ya seperti ini ya nah dia tidak 0 dia 88 ini artinya dia sudah kembali ke pengaturan pabrik gitu ya kembali ke pengaturan pabrik kalau sebelumnya kita soft reset itu ada tulisan ada dicentang not default nah kalau disini dia kita ke 88 dulu 88 itu berarti pengaturan mikrotiknya yang asli dari pabrik keluaran dari mikrotik ya tapi sama aja kita tetap bisa masuk ke sini ya jadi kita masuk aja kita klik passwordnya kosong kemudian kita connect nah sampai di tampilan ini kita diberi keterangan ya apakah mau menggunakan konfigurasi yang sudah disediakan ya konfigurasinya ada di seperti ini 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 sudah siap semua kebanyakan kita tinggal colok ISP nya di ether1 terus kemudian ether yang lain itu sudah semua sudah sama dan langsung bisa internetan namun apabila kita tidak ingin menggunakan konfigurasi ini cukup dengan mengklik remove configuration Hai eh saya anggap kita ingin kembali ke nol aja jadi kita tidak menggunakan pengaturan default dari mikrotik bahwa mikrotik kita inginnya kembali ke nol jadi kita klik aja remove klik dan kita tunggu nanti dia akan keluar ya dia akan keluar terus kemudian kita bisa masuk lagi ini saya cancel dan kita perhatikan nah yang dibawa ini ini adalah mikrotik yang barusan kita resep jadi kita klik aja tanpa password dan sudah hilang ya ibunya connect dan dia sudah kembali ke semula tanpa pengaturan bawaan dari mikrotik oke pada dasarnya semuanya mikrotik itu sama saja yang jelas dia kalau sudah bergedip yang pertama kurang lebih dari tek dari powernya ditekan itu sekitar 5 detik ya dia sudah bergedip itu langsung dilepas kalau tidak dilepas-lepas malah dia tidak tidak tereset gitu malah nanti masuk ke mode yang lainnya oke begitu aja semoga berhasil sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati